Terima kasih Bagi yang sering melewati jalan-jalan MT Haryono Pasti familiar dengan gedung yang satu ini Gedung ini berdesain ala Romawi dengan pilar-pilar berukuran besar Apalagi kalau bukan Menara Saida Menara Saida ini sempat viral pada September-Oktober 2019 Lantaran cerita horror yang terjadi Kebetulan gedung perkantoran ini memang sempat kosong cukup lama Lantaran tidak ada penyewa Akan ada kabar yang menyatakan Kalau bangunan pencakar langit ini miring Karena kesalahan saat konstruksi Kisah menyeramkan di Menara Saida 1. Penampakan wanita berbaju merah Banyak orang yang mengklaim Ada penampakan wanita berbaju Atau bergaun merah di lantai 3 Penampakan hantu perempuan berbaju merah yang terjadi Paling terkenal Konon hantu ini menghantui lantai 3 Salah satu kisah mistisnya adalah Hantu perempuan ini menampakan diri Dan meminta bantuan Satpam Dia meminta bantuan Satpam Untuk diantar ke lantai 14 Untuk menemui adiknya Saat sampai Perempuan itu menghilang begitu saja dari lift Rekan petugas keamanan ini menemukan Satpam tersebut Dalam keadaan pingsan di dalam lift 2. Ojek online memperoleh order dari lobby Sejumlah ojek online mengaku mendapatkan order dari lobby Menara Saida 11 malam Driver ojek online atau ojol ini menerima order penumpang Atau order pengiriman paket dari gedung ini Padahal gedung ini tidak ada yang menghuninya atau tidak ada satupun penyewa yang ada disini 3. Menara Saida dibangun di atas kuburan Masyarakat sekitar Menara Saida percaya gedung ini dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama mengetahui kalau sebelum dibangun Lahan ini adalah lahan kosong dan juga kuburan 4. Makhluk berupa ular sebesar pohon, kelapa, dan macan Bagi yang bisa melihat penampakan makhluk halus Konon ada ular sebesar pohon, kelapa, dan macan di dalam gedung Tugas keamanan yang pernah bekerja di gedung tersebut Dia mengisahkan ada makhluk gaib berupa ular berukuran besar yang bisa diminta untuk pesugian Selain itu, mereka yang mencari pesugian bisa mencarinya di basement 4 Menara Saida 5. Keranda mayat yang muncul dan hilang Kisah horor lainnya adalah keranda mayat yang sering muncul dan hilang tiba-tiba di gedung ini Sekelompok remaja yang ingin merasakan pengalaman mistis di gedung ini Saat malam hari menemukan keranda mayat Mereka menemukan keranda mayat dan juga bayangan perempuan ketika lift terbuka di lantai 3 6. Makhluk halus penunggu lift Gedung ini juga dikenal lantaran lift yang berjalan sangat lambat Meski sudah diperbaiki beberapa kali Kabarnya lambatnya lift ini karena disebabkan makhluk halus yang menjaga area sekitar lift tersebut Suatu waktu, seorang karyawan harus kembali ke lantai tempatnya bekerja lantaran ada barang yang tertinggal Saat itu kondisi sudah gelap dan sepi Dia memutuskan untuk naik lift agar cepat sampai lantai bawah Tetapi lift tidak mau menutup dan lampu redup sehingga dia memutuskan untuk turun melalui tangga Hal yang membuat dia takut adalah ketika tiba di setiap lantai Lift juga sampai di lantai yang sama dengan kondisi terbuka Yang ketujuh, makhluk halus di basement Ruang bawah tanah alias rubana atau basement ini juga memiliki kisah tersendiri mengenai makhluk halus Makhluk halus ini sering memanggil, mengeluarkan suara tangisan Hingga mencolek tubuh orang yang ada di sana Yang kelapan, lampu yang menyala sendiri Kisah menyeramkan lagi dari menara ini adalah Mengenai lampu yang menyala dengan sendirinya Beberapa orang masih melihat lampu menyala di beberapa lantai Padahal gedung ini sudah lama tidak ada penyewanya Petugas keamanan menyatakan tidak ada lampu yang menyala Namun ada pengendara motor yang sengaja memperhatikan gedung ini Dia mengaku melihat lampu gedung ini menyala secara bergantian Di menara Saida saat malam hari Itu dia kisah-kisah horror yang ada di menara Saida